I'm just gonna take this and I'm just gonna push Just press and press That simple, press Wow Kembali lagi di 285 ExoPad Jadi di video pembuka tadi adalah cuplikan video Youtube dari Billy Mutation Creation di Kanada Dia melakukan popping metode untuk mengetahui jenis kelamin ular Yang tadi dicontohkan ball python ya Nah rencananya kali ini saya mau coba lakukan popping juga di ular-ular peliharaan saya Emang terlihat mudah sih waktu dilakukan sama si Billy itu Tapi kita lihat nanti apa saya bisa melakukannya atau tidak Tonton terus videonya sampai beres Ada 3 cara untuk menentukan jenis kelamin ular yang saya ketahui Yang pertama dengan menggunakan probing Probing menggunakan satu alat yang dimasukkan ke dubur ular Tentunya masuk ke saluran tertentu ya Nah biasanya probing juga dibantu dengan rubikan Supaya masuknya gak geleser Yang kedua popping Poping seperti yang dilakukan tadi di awal video Yang rencananya saya mau lakuin ke ular-ular saya juga Dan yang ketiga melalui tes DNA Tentunya harus melalui uji laboratorium Nah belakangan ini Beberapa orang mengaku bahwa mereka bisa membedakan jenis kelamin ular Hanya dengan cara visual atau melihat fisik ularnya Tentunya dibutuhkan pengalaman dalam melakukan hal itu ya Sebetulnya saya sudah mengetahui jenis kelamin dari keempat ular saya ini Cuma di video ini Ya kita pura-pura gak tau aja lah Sambil belajar bagaimana cara melakukan popping terhadap ball python Mari kita mulai proses poppingnya Sementara kita turunin dulu biar sejajar Kita mulai dengan yang satu ini Disini saya ada Ball python Banana pastel laser pinstripe Bagi para pehobi ball python yang udah tau rumusnya banana Mungkin tau ya ini jenis kelaminnya apa Tapi kita coba metode poppingnya dimulai dari ular ini Supaya juga lebih jelas gitu bahwa cara atau proses popping yang saya lakukan di ular ini sudah benar Kita coba seperti yang tadi buat nyaman ularnya Sebentar Rada esek Kameranya Gak pakai stand Kita pegang Baerah seles ini Kemudian Tahan Push Push Press Push Press Nah lho Nonggol kan Duh Tuh Tuh Tee Malah pipis Emang proses kayak gini perlu latihan juga ya Jadi supaya si ularnya juga gak ngerasa tersakiti atau kesiksa Kalau salah-salah pegang kayak tadi kadang keluar kadang enggak Nah nanti kita coba sekali lagi Kita coba sekali lagi Jadi masih masalah nih Tuh 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 Kalau Nekannya di tempat yang pas malah Nongol dua-duanya Tapi cuma satu kanan kiri kanan kiri Oh bagi kalian yang Baru tahu juga Saya sebenarnya baru tahu sih Ternyata Hemipenis ular itu ada dua Loh Nongol dua kan Ya mohon maaf kalau ada salah-salah Soalnya saya juga Orang newbie Orang baru Atau reptil Di 2011 Oke berikutnya Kita coba di Ular yang Ini Disini saya ada Pinstripe Balpaitan Pinstripe Coroknya menarik juga kan Kita coba lakukan metode yang sama Ini Kita push Bentar Kagok tangannya Tangannya jempol semua Push Push Press Tuh Nggak ada yang nongol Press Nggak ada yang nongol Delete lagi Press 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 Tekan ada ya berarti kemungkinan feedstripe saya ini female jadi dari empat ular yang saya punya disini kita baru dapat satu male dan satu female lanjut ke ular berikutnya disini saya masih punya banana pastel warna pastel yellowbelly warna pastanya lebih lebih kita coba coba lagi lakukan metode seperti tadi tekan tekan halo tekan tuh tekan sebelah kanan ada satu tekan lagi masih penasaran pengkluar dua-duanya gimana ya kan cuma satu oh itu tuh tuh coba bentar-bentar-bentar eh kita coba lagi halo nongol 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 tuh nongol dua-duanya nongol akhirnya kita dapet dua hemipedisnya keluar jadi banana pastel yellowbelly yang saya miliki disini fix atau kemungkinan besar male dari empat kita punya dua male satu female yang ini kita pindah dulu kemudian kita lanjut ke ular berikutnya nah ini saya ada ball whiten laser cukup semok badannya nih kalau bisa kalian bisa melihat ini jelas ya ada kelainan di ular ini itu mata kiri dengan mata kanan enggak sama tuh mata kanannya lebih kecil lebih ke dalam dibanding dengan mata kirinya yang mungkin yang normal yang kiri yang kanan ada kelainan atau kenapa kalau misalkan ada yang tahu apa penyebabnya boleh tulis di kolom komentar yuk kita lanjut sudah sini kita tekan nah udah jelas kan tekan tekan enggak ada yang keluar tekan ya sudah fix ya jadi ular ini bisa dikatakan kemungkinan besar ular ini adalah female bahwa python laser saya female jadi jadi dari hasil percobaan popping yang saya lakukan tadi kita memiliki dua male dan dua female dimana ular ini male ju animasi ya Nah ini laser female destin stripe female dan yang Dowdy banana juga male semoga percobaan popping yang saya lakukan dapat menghibur dan menjadi inspirasi bagi kalian semua Terima kasih